Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto menghadiri peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama keluarga besar Partai Golkar. Acara digelar di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta Barat. Prabowo Subianto tiba sekitar pukul 5 sore, disambut Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto dan sejumlah petinggi Partai Golkar. Acara peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama keluarga besar Partai Golkar digelar di kantor DPP Golkar di Selipi. Hingga kini belum ada informasi siapa saja tokoh-tokoh penting yang akan hadir. Soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Mario Sarung yang berada di kantor DPP Golkar. Mario, rencana pertemuan Prabowo Mega sudah ada detailnya, kapan akan terlaksana dan apakah kemudian ini akan jadi ajakan untuk koalisi bersama, Mario? Ya, Livi dan juga saudara, terkait dengan pertemuan kedua elit tersebut, Prabowo dan juga Megawati memang hingga saat ini masih terus menjadi perbincangan. Sebelum saya masuk ke situ, saya akan mengabarkan dulu yang terupdate di kantor DPP Partai Golkar, dimana baru saja tadi Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka datang ke kantor DPP Partai Golkar menyusul Presiden terpilihnya Prabowo Subianto, dimana langsung disambut oleh Ketua Umum, Herlangga Artarto dan juga pejabat Golkar lainnya, dimana memang hubungan kedua dari Partai Golkar dan juga Prabowo Gibran ini menarik untuk dilihat. Saya akan membahasnya bahwa ini adalah buka puasa bersama atau kedatangan Prabowo ke kantor Partai DPP Partai Golkar, ini setelah pengumuman pemilihan umum kemarin pada tanggal 20 Maret oleh KPU, dan juga ini dilakukan selanjutnya setelah kemarin Prabowo sempat berbuka bersama dengan Partai Demokrat. Saudara, saya akan membagi dua bagian untuk menjelaskan hubungan Prabowo Gibran dan juga Partai Golkar ini. Pertama terkait dengan soal jatah menteri, dimana saat ini isu terkait permintaan jatah menteri masih terus bergulir antara Partai Golkar dan juga Prabowo, dimana untuk pertama kalinya beberapa saat lalu Ketua Umum, Herlangga, mengatakan bahwa Golkar meminta lima jatah menteri karena merasa bahwa Golkar sudah bekerja keras untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dan juga setelah sekian lama isu tersebut akhirnya menguap, dan pada akhirnya kemarin Herlangga mengatakan lagi bahwa sampai saat ini belum ada permintaan menteri dari Prabowo Subianto kepada Golkar. Sedangkan partai yang juga mendukung Prabowo Gibran yakni Partai Demokrat, mengaku oleh Ketua Umumnya Agus Yudhoyono mengatakan bahwa sudah ada permintaan langsung dari Prabowo kepada Demokrat untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk disiapkan menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Gibran nanti. Itu terkait dengan permintaan jatah menteri saudara. Yang kedua terkait dengan koalisi besar. Saudara hingga saat ini memang bukan tidak mungkin bahwa koalisi besar itu mungkin saja bisa terwujud, dimana sejak kemarin kita melihat langkah Prabowo Subianto beberapa hari lalu bertemu dengan Ketua Partai dan juga pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pejabat-pejabat Gerindra lainnya. Pertama terkait dengan kemarin pertemuan Prabowo dan juga Suryapalo di kantor Nasdem, dimana Prabowo mengaku bahwa dia selalu meminta kepada Suryapalo untuk bergabung. Dan memang jawaban Suryapalo bahwa 50-50 belum tidak menolak dan juga tidak menerima, masih dalam pertimbangan. Selain itu juga dari pejabat Gerindra lainnya Habibur Rohman yang mengatakan bahwa Prabowo menginginkan bahwa P3 dan juga PKS ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran nantinya. Ini yang disampaikan bahwa ini adalah permintaan Prabowo dimana ingin agar kedua partai tersebut bergabung. Dan juga yang terakhir menjawab pertanyaan Anda juga terkait dengan Partai PDI Perjuangan, dimana pertama kali isu tersebut dimunculkan oleh Bambang Urianto, Ketua Bapilu PDIP yang mengatakan bahwa saat Prabowo menunjungi bendara umum PDIP, Oli Dondo Kambai, disitu tidak hanya peristiwa kunjungan yang terjadi tetapi ada pembicaraan politik disitu. Apakah pembicaraan politik terkait dengan apakah nantinya PDIP diajak untuk berkoalisi dengan Prabowo Gibran atau tidak. Dan tetapi akhirnya Bambang Pacul mengatakan bahwa untuk keputusan oposisi maupun berkoalisi, itu tetap di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Begitupun tadi Anda sudah mendengar sedikit terkait pernyataan dari Puan Maharani yang mengatakan bahwa, tidak secara lugas tetapi mengatakan bahwa insya Allah terkait dengan pertemuan Prabowo dan juga Megawati terkait dengan koalisi ini. Hingga saat ini memang masih terus bergulir isi pertemuan dan juga pembentukan koalisi besar bersama dengan PDIP. Dan kembali ke Golkar menjawab pertanyaan bahwa jika nantinya koalisi besar ini terwujud dengan menteri, dengan kabinet yang berasal dari menteri-menteri yang berasal dari Prabowo, Golkar mengatakan bahwa tidak mempermasalahkan jika memang pada akhirnya koalisi ini banyak diisi oleh partai-partai yang berada di koalisi Prabowo pendukungnya maupun yang dulunya berada di luar. Sehingga Golkar melumrahkan hal tersebut. Ini kita masih tunggu terus perkembangan, ini acara buka bersama masih terus berlangsung dan nantinya akan ada konferensi pers pernyataan langsung dari Prabowo, Air Langga dan juga Gibran, Raka Buming Raka. Kembali kepada Anda Livi. Mario Sarong, terima kasih laporan Anda.